Ketua DPRD Kabupaten Sumedang meredih sakumna warga anungan jeruk disabuderen relowek anurawan tanah uruk lewihade sangkan segancangna nga evakuasi diri. Pernah gitu kiwari pamarentan ges nyayagakan tempat relokasi anyar anului merenah minang kalahan paimahan warga. Tim Sar Gabungan Mampu Maluruhdei Korban Opatan Anuka Sair Tanah Pengurugan di Sektor 2 atau di lokasi Munggaran Karandal Panana Musibah Tanah Uruk Anu Pernahna di Dusun Bojong Kondang, Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Tindak korban Opatan Anu Anyar Kapanggi, korban Tiluan Mangrupa Lelaki, serta seorang Wanoja Anuge Sawawa. Kepala Basar Nas Jawa Barat Deden Ridwan Syah Ngeceskin, Satu Tas Tilopuluh Genepan Korban Anuka Panggi, Tim Sar Gabungan Musirken Panitenan, Kerniangan Korban Opatan Anu Tacan Kapaluru. Dekan-dekan, hari ini adalah hari ke-10. Pencarian kita lakukan tadi jam 6, Kinain sudah masuk dari Polda. Kemudian 7.30 setelah briefing, kita lanjut melakukan pencarian dengan alat berat. Dan Alhamdulillah sampai dengan pukul 11.30 ini kurang lebih 4 korban berhasil dievakuasi. 4 korban berhasil dievakuasi. Jadi sisa korban yang masih dalam pencarian tinggal 4. Mudah-mudahan hari ini, di hari ke-10 ini, semua korban bisa dievakuasi. Pekerjaan pencarian dan evakuasi selesai. Ya, itu harapannya. Deden miharap di Napoepamungkas evakuasi, Sakumna korban bisa kepaluruh, lantaran posisi serta target korban, gesdi tandaan luiyukan akaterangan saksinya etakula warga korban. Diki Guntara, Bandung TV